Nah yang lebih membuat spesial karena saat ini kita lagi menghadapi multi krisis Kemarin pandemi belum selesai, eh sekarang ada lagi isu krisis dari agama dari geopolitik Dengan demikian maka perhelatannya menjadi sangat spesial Kita disini mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 17 Yang akan mengikuti serangkaian agenda dari agenda finance track G20 Nah sebenarnya agenda utamanya itu ada di tanggal 15 dan 16 Yaitu pada saat the third FMCDG, ya kan Ya itu yang dihadiri oleh para finance minister dan central governor dari negara G20 Tapi dalam perhelatan ini tidak hanya main agenda atau meeting utamanya Tapi juga ada yang disebut dengan side event Yaitu agenda yang melekat pada agenda utama Tetapi kemudian sama pentingnya karena disini di side eventnya akan membahas Isu-isu mengenai concrete actions ataupun concrete deliverables yang selama ini Menjadi perhatian ataupun agenda periutas di dalam pembahasan ataupun materi dari G20 Nah kalau kita bicara main agenda tadi kita bicara start FMCDG Tapi sebelum FMCDG ya atau finance minister Itu ada yang disebut dengan FCBG Yaitu deputinya, di level deputinya Jadi ada dua hari nanti Untuk deputin minister meetingnya Baru kemudian FMCDG para finance minister Yang pertama Yang kedua secara garis besar Agenda apa yang akan dibahas di dalam third FMCDG ini Ini memang kita akan melakukan pembahasan berkaitan dengan update global economy Kemudian ada global health agenda Dan ini yang sangat penting International finance architecture Kemudian berkaitan dengan finance sector issues Sustainable finance Kemudian infrastruktur dan juga international taxation Ini semuanya merupakan agenda prioritas yang sejak awal tahun kita menjadi presidensi G20 Sudah dicanangkan sebagai agenda prioritasnya Medcom.id A part of Media Group Network